Intro Assalamualaikum Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah mempelajari tentang Metagenesis, tumbuhan lumut Dan tumbuhan paku Nah, untuk selanjutnya Kita akan mempelajari tentang Reproduksi vegetatif pada hewan Tapi sebelumnya Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Kita akan mempelajari Tentang reproduksi vegetatif pada hewan Yang pertama ada Fragmentasi Dimana fragmentasi adalah Reproduksi aseksual yang dilakukan Dengan cara pemotongan bagian tubuh Menjadi beberapa bagian Contoh fragmentasi dilakukan oleh Planaria Bagian tubuh yang terpotong Pada saat fragmentasi Akan tumbuh menjadi individu baru Nah, jadi Planaria ini dapat dipotong-potong Menjadi beberapa bagian Dan bagian-bagian Tersebut dapat Beregenerasi menjadi organisme Menjadi organisme lengkap atau seutuhnya Jadi, jadi planaria lagi Individu baru Nah Sel di lokasi luka Karena Kalau sudah dipotongkan Berarti Ada lukanya ya Luka bekas potongan itu Nanti sel di lokasi luka itu Akan berkembang biak Untuk membentuk Protoplasma Yang akan berdiferensiasi Menjadi jaringan baru Dan Regenerasi bagian yang hilang Dari potongan Jadi misalnya Kalau contoh yang ini Ya Dia kan Hilangnya kan bagian bawahnya Nanti dia akan Beregenerasi Bagian bawahnya Nanti Bagian bawahnya Dia ada lagi Seperti itu Lengkap lagi Ini juga Dibelah Seperti ini Ya Dia nanti akan Memisah Dua ini Dan Bagian tubuhnya Lengkap lagi Ya Yang tadinya hanya setengah Jadi utuh lagi Begitu juga Yang ini Ini kan dipotong Tiga ya Tiga bagian Yaitu Bagian kepala Bagian tengah Dan bagian bawah Nah nanti Masing-masing Dia akan tumbuh lagi Menjadi Tiga Planaria Seutuhnya Seperti ini Ya Lanjut Yang kedua Ada Pembentukan Tunas Pembentukan Tunas Merupakan Cara Perkembang Biakan Dengan Membentuk Tunas Pada Tubuhnya Nah ini ya Ini kan Awalnya Seperti ini Kemudian Dia tumbuh Tunas Awalnya Kecil Kan Lama-lama Besar Tunasnya Sudah Mulai Terlihat Terus Tunasnya Sudah Mulai Dewasa Dia akan Tumbuh Dan berkembang Hingga Tunasnya Menjadi Dewasa Nah setelah Tunasnya Dewasa Tunas itu Akan Melepaskan Diri Nanti Tunas ini Tunas yang terpisah Dari induknya Dia akan Tumbuh lagi Menjadi Individu Baru Nanti Dia bakal Berkembang Balik lagi Seperti ini Ini Adalah Cara Pembentukan Tunas Lanjut Yang ketiga Ada Partenogenesis Partenogenesis Merupakan Peristiwa Perkembang Biakan Sel Kelamin Betina Membentuk Sel Telur Tanpa Melalui Proses Fertilisasi Jadi Tidak Ada Peleburan Antara Sel Jantan Dan Sel Betina Tapi Betinanya Itu Dia akan Membentuk Sel Telur Nih Nanti Membentuk Telur Nanti Telurnya Itu Akan Menjadi Ninfa Jadi Ukuran Kecilnya Sama Ukuran Dewasanya Dia Sama Ya Dari Ninfa Satu Ke Ninfa Dua Ke Kecua Kecua Dewasa Satu Sampai Ke Kecua Dewasa Dua Dia Bentuk Dan Ukurannya Sama Ya Contoh Organisme Yang Melakukan Partenogenesis Adalah Kecoa Dan Lebah Pada Kecoa Hasil Partenogenesis Adalah Kecoa Betina Tabersayap Kalau Lebah Partenogenesis Menghasilkan Lebah Jantan Itu Tadi Ada Reproduksi Vegetatif Pada Hewan Terima Terima Kasih Tadi